Halo teman-teman semuanya, gue makasih tau nih kalau channel gue itu ngadain giveaway lagi yaitu di seribu subscriber dan hadiahnya itu satu buah DCS cara ngikutinnya itu sama kayak yang biasanya ya, kayak gue giveaway tiap upload video kayak gitu soalnya kalau gue pake komentar di youtube itu biasanya tuh ngebug dan komentarnya suka hilang jadi gue tahan aja disini ya, sampe sekiranya bug youtube tuh hilang, oke? buat yang belum subscribe, subscribe sekarang dan buat yang udah, terima kasih lanjut ke videonya seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, gue giveaway dulu Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue, di video kali ini gue bakal bermain game Growtopia lagi ya di video kali ini gue masih tentang video tips profit ya jadi di video kali ini tuh gue bakal bahas tips profit lagi dengan modal 10WL jadi buat kalian semua yang belum subscribe ke channel gue, gue saranin kalian untuk subscribe ke channel gue dan juga jangan lupa pencet tombol notifikasinya ya supaya kalian tuh bisa mendapatkan notif jika channel gue itu mengupload video terbarunya oke, buat yang belum subscribe, subscribe sekarang dan buat yang udah, terima kasih kita lanjut ke videonya nah, jadi disini tuh gue mau beli item yang namanya itu Soil nah, kita ke buyplusnya ya buysoil nah, yang kita cari tuh, itu tuh block, yang blocknya nah, kita bakal beli kita ya, abis itu kita farm kita ajak keluarganya disini nah, disini ditulis itu di angka 30 sampai 40 persatu ya dan gue juga gak tau ini harga baru apa lama atau mungkin belum update gitu kan ntar mungkin bakal gue cari-cari dulu gitu ya abis itu gue kasih tau deh harga rata-ratanya berapa itu oke, jadi bakal gue skip ya, biar gak termakan waktu nah, disini udah gue beli semua ya 10WLnya udah gue spend semua buat Soil Seed-nya itu nah, tadi gue temu itu di angka rata-rata itu 25 sampai 30 persatu dan kebetulan aja nih, gue lagi gak bagus kali harinya dapet di harga yang paling mahal nih, gue ada cuplikan ya nih screenshot ya, screenshot nah, jadi itu disitu tuh gue borok semua ya 10WLnya, dan yang gue punya sekarang itu adalah 250 seed berarti bener ya, harganya 25 persatu nah, jadi yang bakal gue lakuin itu ya kalian tau lah ya pasti ya, kalau payar lama jadi gue bakal farm ini item sampai sekiranya banyak mungkin bakalnya banyaknya banyak banget kali ya soalnya gue ya pengen kasih tau juga gitu kan kalau misalnya kita, apa, farming banyak itu masih laku gak? nah, nanti mungkin bakal gue targetnya ya, mungkin 3.000 gitu ya, tergantung kuatnya gue aja lah eh, jadi bakal gue skip biar gak makan waktu cek ya oke, jadi disini udah gue farm ya dan disini yang gue punya itu adalah 2.700 target gue kan awal itu 3.000 ya dan ternyata ya, gue mau mulai lagi cuma capek, ya udah gak apa-apa ya 2.700 juga profit gue nah, jadi disini tuh gue bakal jual di angka 26 persatu kalau gue jual di angka 25 persatu atau mungkin harga yang paling mahal itu mungkin bakal agak sedikit susah ya soalnya gue tadi tuh, ya gitu jumlahnya banyak, cuma yang nyari gak begitu banyak jadi ya, kalau gue jual di angka 25 persatu bakal lama, mungkin gue bakal coba nih di angka 26 semoga aja lah aku ya kan oke, jadi bakal gue skip aja ya biar gak makan waktu nah, udah kejual tapi belum semuanya tapi gak apa-apa kok cuma tinggal dikit tuh, 389 kita ambil aja dulu dan kita ambil WL-nya mantap yang kita punya itu adalah 117 wordlock gue drop dulu wordlocknya nah, disini kan jam kita itu nambah ya sekitar 2.500an bakal gue beli WL aja ya soalnya ya cuma 2.000 jam sekitungan buat apa disini menambah jam sedikit banget ya soalnya soil block itu cuma 10 rarity-nya jadi ya gak bisa diharapin oke, jadi disini yang gue punya itu itu adalah 118 wordlock dari model kita awal apa cuma 10 wordlock dan yang sekarang gue punya itu adalah 118 berarti kita bisa pastiin kalau profit-nya itu 11 kali lipat mantap ya kan memang farming itu terbaik lah ya hasilnya pokoknya terjamin dah pasti gak mungkin enggak oh iya mungkin ada yang belum tau ya fungsi jadi fungsi soil itu apa jadi fungsi soil itu kayak termasuk block yang apa ya kalau ditanam itu bisa berubah gitu jadi kayak dia tuh menggantinya dirt biasanya kan kalau kalian farm kayak masalah laser grid atau candler gitu kan kalian butuh pakai dirt gitu kan nah cuma kalau item ini tuh bisa digabungin sama item yang namanya itu bollenty full sheet nah bollenty full sheet itu jenis ada banyak jadi gini misalnya nih sekalian taruh satu sheet di atas soil block nah kalau kalian harvest itu block sheet block soil itu bakal berubah dan itu bakal berubah 5 kali nah kalau udah berubah 5 kali itu kalau kalian pukulin soil blocknya itu bisa keluar jemes tergantung rarity sheet yang kalian pasang di atas sekali lagi ingat ya kalau rarity nya itu rarity bollenty full sheet bukan semua sheet bisa jadi cuma beautiful aja yang bisa semakin gede rarity nya semakin besar jemesnya yang keluar jadi paham ya kenapa soil block itu itu lumayan banyak yang cari oke mungkin ntar kalau gua ada waktu ya gua bakal bikin satu video yaitu tentang soil farm ya tentang profit gimana dan juga tentang level-level lah habis itu harvest nya berapa kali biar bisa dipukul blocknya oke mungkin ntar gua bikin ini deh suatu saat ya semoga aja bisa gitu kan oke jadi itu dia tentang video tip profit di video kali ini dengan modal 10 WL jadi gimana nih bagus nggak atau mungkin bermanfaat gitu supaya kalian bisa mendapatkan informasi kalau jika kalau kalian itu mau profitan dengan modal 10 WL kalau emang bagus kalian bisa like dan juga jangan lupa komen dan juga jangan lupa share ya supaya videonya rame oke mungkin cukup segitu aja gua dan temen-temen yang lainnya pamit undur diri dulu sampai jumpa di video berikutnya thank you